Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya Ada ikatan P3K di Kabupaten Bondowoso Yang kembali menyuarakan berkaitan dengan P3K yang masih dianggap sebagai ASN kelas 2 Jadi masih ada PNS yang menganggap bahwa P3K itu sama seperti honorer Dan hal ini tentunya menjadi kegelisahan bagi ikatan P3K di Kabupaten Bondowoso Sehingga ikatan P3K di Kabupaten Bondowoso ini meminta setidaknya ada 3 hal kepada pemerintah Yang pertama yaitu terkait dengan kesetaraan ya antara PNS dan P3K Salah satunya berkaitan dengan dana pensiun Atau P3K seharusnya bisa mendapatkan pensiun seperti halnya PNS Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan gaji berkala dan tambahan penghasilan Jadi P3K juga ingin ada kenaikan gaji berkala dan tambahan penghasilan sama halnya seperti PNS Kemudian yang ketiga terkait dengan guru atau tenaga honorer K2 Kemudian guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Seharusnya mereka diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K Dengan melihat masa kerja Dan hal ini terus disuarakan oleh para P3K Khususnya kali ini oleh ikatan P3K di Kabupaten Bondowoso Dan mungkin untuk lebih jelasnya Kali ini kita akan coba lihat beritanya Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K di Kabupaten Bondowoso ya Yang meminta agar PNS disetarakan atau P3K disetarakan dengan PNS ya Bukan malah memperlakukan P3K layaknya honorer Diberitakan oleh jpn.com Judulnya seharusnya setara PNS P3K malah diperlakukan layaknya honorer Kita coba bacakan ya Persamaan hak antara P3K dengan PNS terus disuarakan Mereka merasa sejak P3K ada pada 2019 hingga tahun ini Ada perbedaan signifikan dengan PNS P3K masih dianggap golongan kedua Bahkan tidak sedikit PNS yang menganggapnya seperti honorer Ketua Ikatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bondowoso Jufri mengatakan Pemerintah masih setengah hati memperlakukan P3K P3K memang ASN tetapi diperlakukan seperti honorer Kata Jufri kepada jpn.com kamis 11 Juli 2024 Dia menambahkan ada 3 hal yang diminta P3K Yaitu 1. Samakan hak-hak P3K dengan PNS Salah satunya mendapatkan pensiun 2. Berikan P3K kenaikan gaji berkala atau KGB dan tambahan penghasilan atau tamsil Itu karena banyak yang belum terrealisasi 3. Bagi honorer Khususnya honorer K2 Guru tidak tetap atau GTT Pegawai tidak tetap atau PTT Seperti penjaga sekolah dan tata usaha atau TU Diprioritaskan diangkat sebagai ASN P3K Sesuai masa kerja serta usia Jufri mempertanyakan langkah pemerintah yang doyan membuat berbagai aturan baru Tetapi ujungnya malah menambah masalah Salah satunya soal tapera Mau mengangkat honorer menjadi ASN enggan eh malah ditambah beban dengan tapera Di akhiran apakah pemerintah pura-pura tidak tahu soal gaji yang diterima honorer selama ini Sampai saat ini masih banyak honorer digaji antara Rp100.000-Rp250.000 per bulan Apakah itu bukan akan menjadi beban nantinya? Seharusnya pemerintah menyejahterakan bukan malah membunuh secara pelan-pelan tuturnya Pemerintah tambahnya jangan melihat kondisi honorer di perkotaan Mungkin mereka honornya jauh lebih besar dibandingkan dengan diplosok Seharusnya pemerintah memberikan upah yang besar kepada para guru dan honorer yang rela mendidik walaupun honornya sangat kecil Ingat majunya sebuah negara ada pada dunia pendidikan pungkasnya Ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para P3K atau ikatan P3K di Kabupaten Bondowoso Yang meminta agar P3K disetarakan dengan PNS Ada tiga hal yang disuarakan ya Berkaitan dengan dana pensiun, kenaikan gaji berkala dan tamsil Kemudian terkait dengan honorer kedua, GTT dan PTT agar diangkat menjadi ASN P3K Atau diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K Jadi sebenarnya hal-hal semacam ini atau suara Atau apa ya namanya Usulan-usulan para P3K semacam ini sudah sangat banyak ya Tetapi realisasinya kita tinggal menunggu ya PP Manajemen ASN nantinya Apakah hal ini akan diakomodir dalam PP Manajemen ASN atau akan seperti apa Tapi semoga ke depan akan lebih baik lagi ya Jadi P3K bisa setara dengan PNS Bukan hanya masalah ASNnya tetapi masalah hak-hak yang diterima oleh P3K Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh